Hai guys, welcome back to my youtube channel Bersama aku Mutiara Merenita Selamat sore menjelang malam Sudah jam Setengah tiga sore disini Dan aku sudah dress up cantik Tuh Pake sepatu boots ya Pake daleman tuh ya Jangan khawatir ini anget ya Pake kaos kaki juga, pake belt Ini tuh pertama kali aku pake Krok ini Setelah sekian lama aku beli Cuman kayak gak pede gitu Dan kebeneran kalo winter itu Kayaknya pas aja gitu Pengen tampil feminine Tapi tetap funky gitu kan Dan harus ditutup ya lehernya Karena cukup berangin Dan ini juga tebal Apa namanya Pake daleman juga Tuh guys, tuh daleman juga Jadi atas bawah bener-bener Angat Oke, terus pake anting seperti ini Jadi ini OOTD aku Makeup aku kayak gini Ya Bisa Memakeupin diri sendiri aja Gak bisa nge-makeupin orang lain Gak bisa Karena aku bukan makeup artis Bukan makeup profesional Bukan suka banget sama makeup Enggak Yang penting bisa tampil cantik Buat diri sendiri Buat suami pastinya Buat orang yang liat aku Ya Jadi Dengan dress up kayak gini Kita appreciate Dengan apa yang telah Tuhan Allah SWT Memberikan rezeki pada kita Dengan dress up yang sangat baik Sesuai dengan koce kita Gitu Yang pasti Enak dilihat Nyaman Dan Ya pokoknya Gak usah terlalu berlebihan lah ya Dan Tasnya juga disesuaikan Karena ini warna hitam Belt warna hitam Gold Dan sepatu juga hitam Long boots Langsung Tidak ada zippernya Tuh langsung Tuh Jadi bener-bener Konfi banget Eits Bawa jaket Nanti jaket tebalnya Aku kasih liat Setelah aku nyampe Di venue-nya Oke Jangan lupa Like, share, dan subscribe Pokoknya bakal seru banget Aku bakal ketemu sama beberapa temen Merayakan Queen's birthday Yes Public holiday Di Australia guys Jadi besok masih libur kita Oke Stay tune ya Have a lovely Sunday Bye Hai guys aku udah sampai circle key aku udah lengkap pakai kotebal tuh seperti ini kotebal aku tuh jadi bener-bener ini anget banget rambut aku Masya Allah oke suara om gitar tadi yang kalian lihat itu adalah kayaknya masih ABG kali ya soalnya memang gayanya tuh cool banget keren banget sesuai dengan aliran musiknya dan itu biasanya kalau mau mejeng CMA jeng perform di public area seperti ini mereka harus dapat izin jadi kalau di Indonesia sih kayak pengamen jalanan lah ya gitu tapi disini harus ada izin setempat dulu guys jadi nggak bisa semena-mena kalian bisa nongkrong atau mejengnya gitu buat nyari duit itu dimana aja nggak bisa kalau disini harus apply ngajukan dulu di cancel udah gitu nanti cancelnya approve nah lokasinya mau dimana ditempatkan lah oh iya kalau circle key kan ini luas ya ini aja aku di area Taman tuh ada tulisan vivid ya nanti ini kalau malam warna-warni nyala lampu-lampunya tuh jadi area ini tuh pasti harus spesifik dan kebanyakan sih areanya sebelah situ tuh deket-deket keluar pintu train station gitu karena kan pas keluar pintu pasti kalau ada musik tuh kayaknya rame aja gitu dan ya seperti aku bilang harus ada izin dan harus kasih tahu lokasinya dia circle key misalnya di tempat mana gitu aku lagi nunggu teman-temanku karena booking restorannya itu jam 4.15 jadi masih ada waktu soh kita akan jalan-jalan dulu oke stay tune aku sedang berada di depan area ikonnya kota Sydney yaitu sitting opera house jadi ntar malam ini seperti biasa ada vivid jadi ada gambarnya tuh di rooftopnya Sydney Opera House cantik banget sore ini sangat cerah meskipun sedikit anginnya tetapi karena ini winter jadi kita harus tetap pakai kode ya guys dan circle key ini merupakan tempat wisata buat semua orang bukan hanya turis internasional tapi buat kita-kita yang tinggal di sini dengan apartemen-apartemen sekitar sini tuh jangan tanya harganya mahal sekali kalau kalian sewa per minggunya itu bisa 25 juta atau 35 juta ke atas iya per minggunya per minggu ya bukan per bulan ya jadi kalian bisa hitung sendiri harganya berapa kalau misalnya mau beli fantastis banget 1M 2M sangat murah biasanya 10M untuk satu apartemen 2 kamar karena area ini strategis banget bisa dilalui dengan kereta bis ferry jadi semakin banyak di area ini apartemen-apartemen menjulang tinggi dari tulisan endless love itu akan di nyalakan kembali setiap malam selama public holiday Queen's birthday 18 Juni terakhir oke deh stay cu lagi sekali lagi oke bu so um my favorite color is my favorite but her but her bentar ya kayaknya sukanya gue jarang gitu sih ngeliat anggota-anggota kerajaan gitu kerajaan mana gitu kan ayo Elizabeth gue tebak kalo lu gak bisa tebak lu gak apa-apa lu ngambil pertanyaan yang ini iya gue guessing nih tebak warna putih silahkan dibuka jawabannya blue yes oke ha 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 yaa ha 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 Apa yang paling terima kasih kamu pernah mendapatkan untuk orang lain? Kebenaran atau tidak? Apa yang paling terima kasih kamu pernah mendapatkan untuk orang lain? Lu mau jawab bener? Boong? Jujur juga apa-apa? Apa sih? Lu lagi berpikir. Lu lagi berpikir. Lu kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia yang bisa kayak ala-ala jaksel, kan masih baru nonton. Anak gaul ya, Bo? Kan baru nonton kayak di YouTube video gitu, cara ngomong anak-anak di atas selatan. Itu kan campur-campur. Tak apa-apa. Apa, Sun? Aku cuma berpikir aku lakukan apa-apa. Aku pikir itu... Kok jadi bahasa Inggris tuh kan yang ngomong ya? Jadi enggak, ini waktu kayaknya. Terima kasih. Terima kasih. Tapi waktu SD. Iya. Oh iya, aku gak pikir. Terima kasih. Aku pikir satu orang tidak akan datang. Tak apa-apa. Terima kasih. Enggak, waktu SD. Gua ingat deh. Jadi waktu SD atau waktu TK gitu ya? Gak apa-apa ya? Iya, gak apa-apa. Jadi kayaknya itu... Apa? Mau ke ulang tahun, ke teman. Kayaknya itu gak ada duit gue beli. Itu kayak wafer gitu. Wafer itu kan bentuknya kotak gitu kan? Iya, iya, iya. Jadi di buku sama... Jadi itu yang paling termurah ya? Di buku sama ini... Apa sih? Wrapping paper. Wrapping paper. Jadi itu kan kayak kotak gitu. Isinya wafer. Dasar. Ya udah gak apa-apa. Masih kecil. Ayo mbak. Masih kecil. Silahkan ambil. Ambil. Yang ini? Iya. Tersalah. Oh my God. Apalagi... Gak ada... Oh syut, salah. Oh itu jawabannya. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Salah. Iya, lu udah kejawab lagi. Oh oke. Pilih, pilih, pilih. Lihat ini. Pilih, pilih, pilih. Iya jangan. Yang pertanyaan. Iya soalnya kan supaya gampang. Apakah pilih pilih Elizabeth favorit? Saya pikir beef. Saya pikir. Oh... Doran, please. Simple cook meat and vegetables. Yeay. Yeay. It's okay lah, beef lah. Oke. It's okay lah. Gara, mau giliran lu dong. Hah? Kan gue yang bikin pertanyaan, jadi gue tanya. Ambil lagi, Shay. Ambil lagi. Oh oke. Jadi dia gak ngambil pertanyaan. Thank you. Thank you. Oke. Lu apa? It's about queen. It's all about queen, oke. Because tomorrow is the queen's birthday. Iya. Of course. Apa? What is the queen's favorite animal? Iya. I know. Oh my goodness. How do you know? Of course. Everyone knows. Yeah, yeah. Because I don't follow those. No, because I don't follow those. No, because it's news. Yeah. I don't watch news. Yeah, okay. Hahaha. Gossip celebrities, Em. Apa lo? What is the queen's favorite animal? I don't know. Horse. Oke. Okay. Have a look. The answer. Oh, yeah. Horse and dog. Yes. Thank you. Oh, wow. Yes. We're coming. Okay. Okay. The answer is right. Did you read the answer? Yes, right. Did you read the answer? Yes. Horse and dog are considered good dogs. Because they are loyal, intelligent, and very impressive. They will get into most households, including households with other pets and older children. Yeay! Bagus! Gak perlu. Ayo, Mbak. Ambil lagi, Mbak. Oh, jangan buka jawabannya dong. Why does the queen have to be sick? Thank you. Apa? Why does the queen have to be sick? Oh. Is there a focus? Oh, no, no, no. My friend's not coming because she's sick, so that's why. Yeah, sorry. Maybe you can, yeah. Just three of us. Thank you. So, what's the answer? Uh, the first, uh, real... How good? How good is it? 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 Okay. And the answer is... Emily needs to call for the queen. Ha, 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 ha. It's more a private celebration. Dropping color smarter. And the professional celebration. That's alright. So, you need to... Bukay, check this one. Oh, it's what? Ha, 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 ha. jadi kamu harus menjawab pertanyaan oke apa yang dia berpikir di renaissance? aku tidak mempikirkan di renaissance karena jika kamu melakukan yang baik kamu melakukan yang baik cewakai ada orang yang berpikir bukan kamu tapi oke kamu masih luar biasa oke itu luar biasa ayo Riza terakhir, terakhir, terakhir apa yang membuat Queen yang sangat istimewa? jelas? dia Queen dia Queen, itu kenapa dia sangat istimewa jadi mari kita lihat jawaban oke jadi jawabannya itu lebih baik ya Queen mempunyai peraturan yang lebih lama dari sejarah-sejarah di sejarah-sejarah menjadi banyak kasih lu ambil aja pertanyaan ini disini dari Google ya Ember ngapain gue susah-susah, yang penting game saja apa yang terakhir-sejarah apa yang terakhir-sejarah apa yang terakhir-sejarah 2 dolar kek 5 ribu kek cuma waktu di US mungkin ya cuma di US pun kayaknya ada apa namanya jadi oke oke cool jadi tadi yang menang dirimu tadi bisa jawabkan berapa poin tuh? aku nggak tahu 2-2 yaudah ntar kita makan, kita lanjut lagi nanti ya yaudah yaudah